Buat teman-teman disini yang pernah melakukan spamming atau masih sering melakukan spamming di Instagram Teman-teman harus berhati-hati karena ada beberapa akibat yang akan kamu terima di akunmu Dan tentu tidak hanya akibat, di video ini saya juga akan menjelaskan solusi Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya teman-teman Sean Andreas dari Upgrade.id Dan hari ini kita akan belajar apa aja akibat kalau teman-teman melakukan spamming Plus solusinya nih, kalau teman-teman udah pernah melakukan spamming Dan teman-teman ingin tidak melakukan spamming lagi gitu Teman-teman ingin mencoba untuk memperbaiki akunnya, solusinya gimana? Jadi tanpa basa-basi teman-teman lebih enak kalau saya jelaskannya lewat share screen ya Jadi saya share screen dulu teman-teman Sebenarnya konten ini itu saya dapatkan dari berbagai pertanyaan yang sering danyakan oleh teman-teman di Upgrade Jadi kalau teman-teman lihat di Upgrade ini kan saya banyak ngarahin teman-teman Untuk coba DM ke Instagram kita Karena kita penasaran teman-teman ngembangin Instagram itu gimana Ternyata waktu saya kebanyakan nemuin teman-teman Apa keluh kesannya teman-teman Itu kebanyakan mereka yang punya masalah seperti ini Ini beberapa aja ya Banyak yang lain gak saya masukin sini teman-teman Tapi ini contohnya, ini dari satu orang Halo Min, saya ingin menanyakan solusi mengatasi akun Instagram yang dibatasi Tidak bisa memfollow akun siapapun Tolong bantu Min, nah jadi waktu teman-teman lihat ini Ada notifikasi ya Coba lagi nanti Kamu membatasi seberapa sering Anda bisa melakukan hal tertentu di Instagram Seperti mengikuti orang Untuk melindungi komunitas kami Beritahu kami jika menurut Anda Kami melakukan kesalahan Ada juga dari Kak Naila Yang mana Kak Naila disini bilang bahwa Mau tanya nih akun Instagramku Udah tidak bisa like and follow orang Karena kemarin unfollow teman Sudah laporin dua kali Tapi sudah seminggu Sampai seminggu ini mau beli sesuanya Jadi, seperti yang kita tahu teman-teman Semua platform pasti tidak suka Ada satu orang Satu akun yang melakukan spamming Kenapa? Karena kalau misalkan akun itu melakukan spamming Otomatis orang yang di-spam juga merasa gak nyaman Karena orang merasa gak nyaman Ya akhirnya orang males Buka aplikasi itu Atau pakai aplikasi itu Sehingga pengguna metode itu pasti berkurang Dan kalau penggunanya berkurang Si platform juga males Si platform juga bete Kenapa? Karena kan satu sumber income-nya adalah Ini ya Dari apa Apa sih? Space untuk beriklan Ya kan? Jadi Si platform juga males Bete ya Si pengguna juga bete Karena ada satu orang yang melakukan spam Makanya Orang-orang yang melakukan spam Itu biasanya kena dibatasi Atau tindakan batasan Kayak notifikasi batasan kayak gini Itu kenapa? Tidak disarankan Kalau teman-teman ingin mengembangkan akun Itu menggunakan metode spamming seperti itu Ya Spamming follow Spamming like Spamming comment Spamming apa lagi? Spamming DM Jadi banyak hal yang spamming itu pasti dibatasi Nah Sebelum teman-teman mengecek gitu kan Kalau misalkan teman-teman udah terlanjur ngecek Itu apa aja yang teman-teman bisa lakukan Caranya teman-teman bisa ngecek kesehatan akun Instagram Teman-teman Cara ngeceknya gimana? Nah saya kan langsung masuk ke layar infon saya teman-teman Untuk cara ngeceknya Oke Jadi seperti biasa teman-teman masuk ke Instagram aja Terus disini ada setting and privacy Terus teman-teman disini scroll ke bawah Ada yang namanya akun status Oke Jadi akun status ini untuk melihat apakah Status akun kamu itu seperti apa Nah contohnya seperti ini Kalau teman-teman lihat disini Akun saya sehat ya Tidak ada konten yang di remove Dalam arti tidak ada yang melanggar Terus disini Apa nih Your content may eligible Nah ya Jadi kalau misalkan konten kamu itu Apa tidak melanggar Otomatis konten kamu itu Ini ya Apa layak untuk kayak disebaluaskan Kayak masuk explore Search Suggest user Reels Or fit recommendation Jadi kalau teman-teman ada melanggar Itu biasanya ada dibatasi seperti ini Terus kalau melanggar Juga tidak bisa monetisasi Atau beberapa fitur yang tidak bisa dipakai Teman-teman Jadi Itu kenapa kalau Teman-teman itu Misalkan Oh mas disini saya ada salah satu yang tanda seru mas Atau merah gitu kan Gak cenang semua Itu solusinya gimana Dan nanti saya akan jelaskan Tapi teman-teman silahkan cek Kesehatan akun instagram teman-teman Kalau teman-teman ada melanggar seperti ini Ya Agar akun teman-teman bisa Menjangkau lebih banyak orang Nah cara ngecek Selain itu Solusinya gimana mas Kalau misalkan Kalau saya udah ngecek akun instagram saya Ternyata banyak yang hancur nih mas Banyak yang merah Solusinya gimana mas Kalau misalkan saya ingin Kembali ke jalan yang benar Gitu ya Dia melakukan spamming Saya masuk layar laptop saya lagi teman-teman Apa Untuk menjelaskan Jadi Disini saya juga jelaskan solusinya teman-teman Di layar laptop saya Bukan layar laptop ya Bentar Oke Nah Solusinya apa Ini ada Satu feedback Dari kak Naila Jadi dia bilang bahwa Kemarin dia perbankan sendiri Aku reset Jadi Jadi di reset ya Jadi data IG nya dihapus Terus aplikasinya dihapus Terus lagi Katanya bisa Cuman Kalau saran dari ini Itu biasanya saya gak saranin Cara yang ini Kenapa Karena kalau kamu reset Dalam arti Kalau kamu hapus akun instagrammu Dan kalau misalkan Kamu punya draft konten Yang kamu simpan di instagram Itu kontennya bisa hilang Jadi harus hati-hati ya Kalau teman-teman ingin reset Dalam arti Ingin hapus aplikasi Ingin benar-benar mulai dari nol Itu harus hati-hati Karena beberapa kontennya bisa hilang Konten yang didraft ya Tapi kalau konten yang udah diunggasi Enggak Cuman Kalau saran dari saya Yang lebih better Yang lebih baik ya Itu kalau saya sih Ini ya Diemin akunya Walaupun sebenarnya gak ada 100% Cara yang pasti Dalam arti Oh cara ini pasti berpengaruh nih Atau cara ini pasti Berdampak nih Buat akun instagram kamu Ya gak juga Karena Ya kan Saya bukan yang punya platform Teman-teman Jadi saya gak tau Cara 100% pasti Untuk memulihkan akun kita Cuman dari beberapa kasus Dari beberapa teman-teman Di komunitas Cara mendiamkan akunnya Kurang lebih 5-7 hari ya Jadi jangan lakukan tindakan spam Jangan ngapa-ngapain ya Di pada akun itu Yaudah diemin aja Selama 5-7 hari Terus nanti coba kamu lihat lagi Apakah akun kamu masih melanggar Atau enggak Tapi di beberapa kasus Teman-teman Biasanya kalau kamu melanggar Seperti ini Itu kadang-kadang ada yang Ada tanggalnya Teman-teman Jadi akun kamu dibatasi Sampai tanggal berapa Nah kalau misalkan Tanggal tersebut sudah lewat Harusnya sih udah aman Tapi ada beberapa kasus juga Tanggalnya udah lewat Tapi akunnya gak aman Jadi harus kembali lagi Cuman kalau saran dari saya Bisa coba diemin dulu Karena kalau kamu udah diemin akunnya 5-7 harian Nanti udah mulai normal kembali Harusnya Tapi ya Pastikan tidak melakukan Cara itu lagi ya Karena kalau misalkan Teman-teman melakukan itu terus Ya bisa berpotensi juga Akunnya kena permanen Jadi itu salah satu pelanggaran Yang sebenarnya Ringan Ya dibandingkan Kalau kita melanggar Kayak copyright Copyright itu lebih Parah sih teman-teman Biasanya kayak band permanen Tapi kalau spamming Biasanya lebih ringan Dibandingkan copyright Cuman ya harus hati-hati Kalau kita lakukan terus Nanti akun kita juga Ya tambah kasus juga Lama-lama ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Buat kamu yang Selepas melakukan spamming Pastikan tidak melakukan Spamming lagi teman-teman Karena itu akan berdampak Buruk buat akunmu Seperti biasa Kalau ada pertanyaan lanjutan Silahkan terus dikong komen Dan pastikan kamu Subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital analogy Dan digital automation Untuk tingkatkan Offset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya